Intro Halo bosku, kali ini kita ada di kota Tanjung Balai Kita disini mau pasang, bukan mau pasang sih Baru selesai memasang inverter sebagai backup Di Agenitra Merdeling di tempatnya di Tanjung Balai ini Nah bagaimana masalah yang kita di sini? Nah ini dia adalah pemasangan yang kita lakukan barusan Baru selesai kita pasang, perlu kurang setengah jam sampai sejam saja Jadi disini kita gunakan inverter IP Trafo Yang kapasitas seribuat Dengan charger internal 35A Jadi pemasangannya ini sangat mudah Bisa kita lihat disini, ini adalah output dari kawometer Lalu di kabel hitam ini Dan masuk ke terminal disini Input Nah kemudian outputnya dialirkan Masuk ke jaringan instalasi Seperti itu saja Jadi dari kawometer itu langsung ke inverter Nah nanti inverter inilah yang men-switching Apakah beban itu dialiri oleh PLN Kalau PLNnya tersedia atau atif Atau dialiri inverter kalau PLNnya padang Nah disini kita menggunakan API 200A Ya baterai AGM Kapasitas 200A Seperti itu Nah disini kita langsung saja demokan Kita lihat disini posisi saat ini adalah PLN aktif Bisa dilihat disini Ini simbol PLN masuk Kemudian ini simbol chargernya Untuk mengisi aki Ini CHG Nyala Dan ini adalah bypass ke beban Artinya outputnya itu diambil dari PLN Seperti itu Nah ini indikator untuk AC dan PLN Kalau PLN Eh maksudnya untuk PLN dan inverter Kalau PLN dia nyala Kalau inverter dia akan kedip-kedip Seperti itu Jadi satu lampu ini dua indikator Nah kita akan coba ketika PLN padang Ini Kita simulisikan pemadamannya Nah ini inverter sudah langsung menyala Kita bisa lihat disini Lampunya kedip-kedip artinya inverter menyala Dan dari baterai masuk ke inverter Lalu dialirkan ke beban Disini bisa kita lihat juga Beberapa perawatan disini masih menyala Seperti kipas Ada lampu penerangan Dan ada mesin Kipuangnya Seperti itu Jadi semuanya masih menyala Dan ketika PLNnya Kita aktifkan kembali Maka Inverter ini akan otomatis pindah ke PLN Lihat ini masih pakai inverter Nah ini dia Berpindah ke PLN PLN sudah aktif dan charger menyala Seperti itu Ya oke demikianlah video pemasangan kita kali ini Semoga bermanfaat Jika ada yang ingin memasang paket importer seperti ini Yang sangat simpel pemasangan Bisa hubungi kita di nomor whatsapp di video ini Atau tinggalkan komentar Sampai jumpa di kota berikutnya Bye bye Terima kasih atas dukungan hardware